Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendukung UMKM lewat rencana larangan impor barang murah. Kemenparekraf juga mendukung Indonesia Shopping Festival 2023 untuk bisa ikut andil dalam melindungi UMKM-UMKM Indonesia dari serbuan produk impor. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendukung terselenggaranya Shopping Festival 2023 yang digelar oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia dalam menyambut hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Event ini bertujuan mendukung roda perekonomian nasional dan melindungi para UMKM serta pelaku usaha tanah air dari serbuan barang-barang impor murah di bawah 100 dolar Amerika yang kerap membuat rugi pelaku usaha tanah air. Aspek kita harus melindungi UMKM kita. Karena UMKM kita ini sekarang sedang kita tingkatkan kekuatannya, resiliensinya, ketangguhannya dan kita harus jaga juga, kita beri proteksi mereka agar tidak diserbu dan banyaknya produk-produk ini adalah produk yang rendah dan juga sangat tidak berkualitas. Beberapa tahun terakhir lebih banyak fokus tadi hanya untuk mendorong dari sisi belanja saja gitu. Tetapi dengan bergabungnya GIPI, kami mendapat dukungan dari GIPI. Jadi diharapkan seluruh sektor yang terkait pariwisata bisa ikut terlibat sehingga mendorong pariwisata secara keseluruhan. Event ini akan seretak diselenggarakan di 350 pusat belanja di seluruh Indonesia pada 10 hingga 20 Agustus 2023 mendatang. Dari Jakarta, Fakir Satrio Ainews melaporkan.